Halo teman-teman, kali ini aku bakalan kasih tutorial untuk membuat story gabungan video dengan video langsung aja ini aku editnya pakai kanva dan pilih ukuran template yang sesuai dengan story instagram ya biar nanti fotonya itu bisa full layar nah langsung aja disini aku videonya ambil dari template yang disediakan oleh kanva ini aku pakai akun kanva premium ya teman-teman nah disini for your information aku jualan akun premium kanva cuma 22 ribu aja dalam 1 tahun nah itu langsung order aja nanti aku kasih linknya di bawah ini nah ini ya untuk contohnya ini gabungan video yang sama sih sebenarnya cuma untuk konten aja biar teman-teman bisa tahu caranya untuk menggabungkan video dengan video nah setelah aku pilih dan aku paskan ukurannya sesuai dengan fitnya nah terus aku pilih elemen nah lalu elemen itu kalian pilih yang bagian bingkai nah di bingkai ini pilih ukuran yang ukurannya itu panjang gitu tapi pinggirnya itu dia nggak lancip ya jadi agak ada melengkungnya gitu langsung aja dipasin di tengah-tengah itu sampai ada tanda plus jadi artinya gambarnya itu udah ada di tengah nah langsung aja aku pilih lagi video yang sama dengan video yang di belakangnya itu nah di klik langsung dipasin ke bagian bingkainya nah setelah itu teman-teman bisa langsung save aja udah selesai lalu setelah di download nanti bisa langsung dibuat untuk story di instagram ya lalu di kreasikan sesuai dengan teman-teman yang teman-teman inginkan nah hasilnya seperti ini ya nah teman-teman bebas juga bisa upload video dari device dengan fitur upload ya sudah ada upload media nah ini seperti ini nah langsung aja masuk ke instagram nih teman-teman dan pilih video yang udah dikai buat di kanva tadi sebelumnya lalu pilih fitur apa namanya gif spotify nah teman-teman bebas pilih mau gif yang mana yang teman-teman suka dan bebas mau di kreasikan seperti apa nah aku buat seperti ini sesuai dengan request teman-teman kemarin yang DM aku di instagram nah teman-teman juga bisa meminta tutorial edit yang lain langsung DM aja aku di instagram di judul thumbnail udah aku cantumkan ya teman-teman nah hasilnya seperti ini nanti aku kreasikan seperti spotify cuman aku kreasikan sendiri seperti ini nah terus sima aja tutorialnya setelah dibuat gif teman-teman bisa pilih lagu sesuai dengan yang teman-teman inginkan disini aku pilih lagu keroncong biar suasana pedesaannya lebih kerasa gitu ya feelnya dapat gitu nah terus untuk fitur musiknya ini teman-teman bebas pilih mau yang mana mau yang seperti di spotify atau yang seperti ini yang kecil aku pilih yang kecil seperti ini biar gambarnya itu lebih fokus ke ininya ya videonya gitu nah setelah itu teman-teman bisa kreasikan sekreatif mungkin ya storiesnya ini mau dibuat seperti apa terus juga ini teman-teman nanti untuk mendownload videonya misalkan mau di upload di whatsapp itu harus menggunakan fitur downloader di web ya udah aku kasih tutorialnya silahkan cek di youtube aku aku udah kasih tutorial lengkapnya nah oke finally hasil akhirnya seperti ini bisa dilihat sangat soft dan elegan ya terus ini untuk hasil akhirnya silahkan dilihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati